Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas kembali tentang tim kebanggaan kota Medan yaitu PSMS Medan Begini beritanya Jika kelola PSMS, Bobi Nasution diminta libatkan klub anggota Medan Desakan agar wali kota Medan Bobi Nasution mengelola PSMS Medan mendapat dukungan dari klub-klub anggota PSMS Namun mereka meminta agar klub-klub anggota PSMS dilibatkan dalam pengelolaan ayam kinantan Hal itu disampaikan Ketua Umum PSMS Medan versi RALB H. Adi Saputra Diketahui Adi Saputra terpilih menjadi Ketua Umum PSMS dalam rapat anggota luar biasa atau RALB pada Januari 2020 Kita mendukung Pak Bobi mengelola PSMS Sebab dari zaman dulu pembina PSMS itu adalah wali kota Medan Ujar Adi Saputra didampingi Ketua PS Pratama Sunarto Pajar Adi Saputra menjelaskan satu hal yang sering dilupakan orang adalah keberadaan klub-klub anggota PSMS Padahal hingga sekarang belum ada penglepasan hak klub di PSMS Jika akui sekarang ini klub sepak bola memang harus dikelola manajemen profesional Tapi sampai sekarang belum ada rapat penuh perubahan ADRT PSMS Jadi wajar klub-klub merasa masih memiliki hak terhadap PSMS Itu paparnya Untuk itu Adi Saputra berharap agar klub kembali dilibatkan dalam pengelolaan PSMS Medan Apalagi klub-klub ex-perserikatan lainnya juga masih melibatkan klub internal mereka Jika lihat ex-klub perserikatan lainnya yang berkompetisi di Liga 1 Mereka masih melibatkan klub internal Ada yang diberikan saham Ada juga yang menjadikan klub sebagai ajang pembinaan usia dini Jadi kalau PSMS ingin berprestasi Maka klub harus dilibatkan kembali Paparnya Hal yang sama dikatakan Ketua PS Pratama Sunarto Pajar Dia menegaskan hingga kini belum ada penglepasan hak klub di PSMS Medan Sebab dia merasa belum pernah ada diundang untuk rapat pleno perubahan ADRT PSMS Saya sudah 30 tahun terlibat dalam PS Pratama Dan hingga kini belum ada pernah diundang menghadiri rapat pleno Dalam perubahan ADRT PSMS dari klub perserikatan ke profesional Tegas Sunarto Pajar Karena hal itu juga Klub-klub menggelar RALB pada Januari 2020 Hasil RALB itu memilih Adi Saputra sebagai Ketua Umum PSMS Karena belum ada perubahan ADRT itu Kami sepakat memilih Adi Saputra sebagai Ketua Umum Dan hingga sekarang klub masih komit mendukung Adi Saputra sebagai Ketua Umum PSMS Paparnya Sunarto Pajar berharap Bobi Nasution menyelesaikan hal ini Sehingga PSMS bisa kembali berjaya Kalau internal PSMS sudah benar Kita yakin investor berdatangan katanya Oke demikianlah berita tentang PSMS Medan Klub Kebanggaan Kota Medan Sumatra Utara Ribak-ribak sude Horas terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya Terima kasih